Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat. Yang pertama saya menyampaikan salam sehat pada Bapak-Ibu sekalian karena itu sangat penting sekali di masa pandemi ini. Saya lihat Prop Wihana itu sekarang ini makin cerah, imunitasnya makin meningkat begitu. Jadi moga Bapak-Ibu sekalian diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam mengerjakan tugas-tugas ke depan. Yang kedua saya juga ucapkan selamat kepada Prop Wihana atas buku barunya. Ini buku yang luar biasa. Dan juga selamat juga kepada Prop Widodo atas UGM Press-nya. Ini satu hal yang menjadi peluang ke depan yang harus kita manfaatkan sama-sama antara UGM dan Kagama. Kagama sangat terbuka untuk bekerjasama dengan UGM Press di dalam melakukan berbagai inovasi, di dalam literasi, memperkuat literasi kita ke depan. Bapak-Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang hadir pada hari ini. Ada Pak Madi Suandi, ini sahabat lama yang sudah lama tidak ketemu, senior saya juga. Pak Prok Robert Simanjunta, terima kasih. Pak Astra Primanto Bakti dari Kementerian Keuangan dan Pak Soekarwo, mudah-mudahan sudah hadir dalam forum ini. Saya ucapkan, atas nama BPK Gama, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesedihan Bapak-Ibu sekalian memberikan berbagai perspektif dalam bedah buku ini. Yang ketiga, saya juga akan menyampaikan apresiasi kepada Mas Wihana, karena buku ekonomi kelembagaan dan desentralisasi ini akan membuka perspektif baru, karena ekonomi kelembagaan ini juga akan memberi wawasan kita tidak hanya melihat dari sisi ekonomi, tetapi juga kita melihat dari sisi sosial politik, hingga lingkungan hidup, sehingga kita punya satu diskursus yang sinergis. Saya kira sekarang ini kita perlu satu perspektif yang tidak hanya satu disipliner, tetapi interdisipliner dalam melihat berbagai perspektif, persoalan kebangsaan, dan saya kira ini penting sekali ketika kita dihadapkan atas praktek yang memang kecenderungan ego sektoralnya sangat tinggi, ada silo sekat-sekat dan bersifat fragmented, sehingga kita tidak bisa melihat persoalan pembangunan dan juga persoal-persoal kebangsaan itu secara lebih utuh. Dan perspektif ekonomi kelembagaan ini saya kira juga akan bisa mempertemukan aspek produksi yang menjadi konsen selama ini dari teman-teman juga di kecenderungan di ekonomi, juga kita bisa menghubungkan dengan aspek kelembagaan. Dua unsur yang sesungguhnya menurut saya juga bisa saling menguatkan satu selama lain. Dan kita bisa mengatakan bahwa ekonomi itu tidak tumbuh atau tidak bisa tumbuh dengan cepat kalau aspek institusinya, aspek sosial, politik, lingkungan itu diabaikan. Dan sebaliknya aspek sosial, politik, dan lingkungan tidak akan optimal jika ekonomi juga tidak tumbuh. Ini dua hal yang seharusnya juga bisa saling menguatkan. Dan saya teringat, saya pernah membaca tulisan dari Clifford Gertz, Peders and Prints. Ini kebetulan saya pakai Udang Bali ini kebetulan, untuk menunjukkan bagaimana Clifford Gertz itu meneliti juga transformasi ekonomi di berapa kota di Bali. Dan dia melihat bahwa ada satu hal yang menarik bahwa perkembangan ekonomi itu tidak tumbuh dengan sendirinya, karena dia berada dalam konteks kelembagaan tertentu. Suatu kota bisa lebih cepat karena dia tumbuh apa yang disebut dengan kelompok-kelompok borjuasi, atau kelompok entrepreneur, atau bahkan dia sebut sebagai Peders. Yang orang pedagang yang kemudian dari budaya pedagang dan budaya wira usaha yang dibangun, itu justru bisa mempercepat pertumbuhan sebuah kota. Sebaliknya, kota-kota yang tidak memiliki budaya entrepreneur, atau tidak muncul kehadiran wira usaha, pedagang dalam kota itu, maka pertumbuhan sebuah kota menjadi sangat lambat, dan itu menunjukkan bagaimana transformasi ekonomi sesungguhnya itu memiliki konteks kelembagaan yang berkaitan dengan sosial politik dan bahkan budaya. Dan buku Pak Wihana ini menurut saya juga akan memberikan kita kekayaan perspektif berkaitan dengan itu. Dan kalau kita melihat, Bapak-Ibu sekalian, diskursus yang berkaitan dengan korelasi antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, itu memang tidak ada satu konsensus yang tunggal. Artinya mungkin ada banyak perbedaan pendapat terkait dengan bagaimana melihat korelasi desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Apakah more power, more authority bagi daerah itu akan menyebabkan juga punya kemampuan bagi daerah untuk tumbuh lebih cepat. Kalau kita lihat secara komparatif, Bapak-Ibu sekalian, memang tidak ada konsensus terkait hubungan desentralisasi misalnya desensi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Di beberapa negara menunjukkan faktor positif. Misalnya kalau kita melihat di negara-negara baju, tapi juga negara berkembang, ada faktor-faktor yang negatif. Sedangkan juga kalau kita lihat kasus di Cina, itu menunjukkan korelasi negatif. Tetapi di India itu justru menunjukkan korelasi yang positif. Jadi dengan kata lain memang tidak ada satu konsensus yang kita bisa pegang terkait dengan korelasi antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi ini. Bahkan studi-studi di Indonesia, kalau kita lihat lebih jauh lagi, banyak kadian menyebutkan desentralisasi dan otonomi daerah itu kurang mendukung tumbuhnya investasi dan dunia usaha. Ini tantangan tersendiri yang kita hadapi setelah Big Bang Desentralisasi yang terjadi. Dan itu artinya ada pertanyaan, apakah daerah yang dengan memberikan kewenangan lebih banyak ke daerah, more power ke daerah, more authority itu akan menyebabkan kemampuan daerah untuk tumbuh dengan cepat. Atau justru sebaliknya, more power, more authority itu justru jadi hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kecepatan investasi dan juga akan memberatkan ekosistem yang ada di pelaku bisnis. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan studi, baik itu komparatif maupun studi di Indonesia. Tetapi dari semua studi itu, ada benang merahnya bahwa organisasi pemerintah atau organisasi-organisasi dalam masyarakat itu memegang peran penting, termasuk organisasi ekonomi, memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu saja dengan dampak dan indikator yang berbeda. Tetapi kita bisa melihat, pentingnya kita melihat faktor kelembagaan dan organisasi. Dan Bapak-Ibu sekalian, buku Pak Wihana ini menurut saya juga menjadi bagian dari kritik terhadap pendekatan ekonomi neoklasik yang selama ini didominasi hanya pada pendekatan yang menekankan pada rasional matematis. Padahal kalau kita lihat lebih jauh lagi, fakta dalam realitas ekonomi yang kita miliki saat ini, itu tidak seluruhnya bisa kita lihat secara matematis. Karena akan ada faktor-faktor di luar itu yang sangat berpengaruh, seperti entitas sosial misalnya, kita bicara norma, budaya dalam masyarakat, dan agama dan adat. Saya kira banyak studi berkaitan dengan soal ini, bagaimana budaya itu juga mempengaruhi kecepatan untuk penerimaan sebuah sistem ekonomi tertentu. Misalnya studi Weber dan Weberian itu selalu menekatkan tentang protestan etik terhadap bagaimana kecepatan terhadap perkembangan kapitalisme di Eropa, dan juga bagaimana hambatan dari budaya Hindu di India terhadap perkembangan kapitalisme di India, dan kecepatan dari reformasi budaya yang terjadi di Asia Timur, terhadap perkembangan ekonomi yang terjadi di Asia Timur. Tapi tentu ini menjadi satu pembicaraan yang menarik untuk kita diskusikan lebih jauh, karena menurut saya faktor-faktor di luar ekonomi, di luar ekonomi yang sih tadi, yang kita sebut dalam pandangan neoklasik, itu harus kita pertimbangkan. Termasuk juga soal embeddedness, keterlibatan, soal sejarah, bagaimana kita melihat lingkungan kelembagaan, kita melihat tata kelola governance, dan juga bagaimana kita melihat lebih jauh proses akumulasi yang terjadi di dalam masyarakat. Dan faktor-faktor kelembagaan itu penting sekali dilihat oleh Mas Wihana dalam buku ini, dan menurut saya ini bagian dari kontribusi dalam melihat soalan ekonomi daerah itu dalam sisi yang lebih berbeda. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin berbagi mengenai apa yang saat ini menjadi konser dari Presiden Jokowi, dan saya kira ini sudah beliau coba bangun di dalam 6-7 tahun terakhir ini, beliau menekankan pada faktor-faktor yang menurut saya tidak semata-mata ekonomik, tetapi juga mendepankan apa yang kita sebut sebagai kebutuhan transformasi institusional. Dan saya kira kalau Bapak-Ibu sekalian melihat visi transformasi Bapak Presiden Jokowi mengikuti dari 2014, kira-kira beliau ingin menekankan satu transformasi infrastruktur. Konektivitas sebagai sesuatu yang sangat penting karena kita menghadapi gap infrastruktur yang cukup tinggi, dan saya kira itu akan penting sekali peran konektivitas termasuk juga berkaitan infrastruktur bendungan, embung untuk meningkatkan produksi. Dan sekarang kita bicara infrastruktur digital juga. Jadi transformasi infrastruktur adalah satu hal yang sangat fondament, sangat dasar, yang kemudian dilakukan percepatannya pada 5 tahun terakhir pemerintahan Bapak-Ibu. Transformasi infrastruktur sebagai sesuatu yang penting. Dari transformasi infrastruktur, Presiden Jokowi juga melangkah apa yang disebut dengan transformasi human capital, yang kita sebut sebagai transformasi SDM. Dan itu dilihat tidak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga kesehatan, ketenaga kerjaan, entrepreneurship, dan manajemen talenta nasional. Jadi kalau Presiden bicara human capital, di situ ada program KIS, ada anti-stumping, kemudian juga kita bicara soal reformasi pendidikan, mulai dari KIP, LPDP, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, pendidikan vokasi, kemudian reformasi ketenaga kerjaan, kita bicara entrepreneurship, kartu prakerja, BLK, BLK komunitas, dan sekarang juga Presiden sedang mendorong apa yang disebut dengan manajemen talenta nasional. Karena kita tahu, proses menemukan talenta-talenta hebat itu harus betul-betul kita kawal dengan beasiswa yang bagus, tapi setelah mereka mendapatkan pendidikan yang bagus di luar negeri, ketika pulang juga harus betul-betul mempunyai manajemen talenta yang baik, sehingga mereka bisa berinovasi dan sangat kreatif menyumbangkan kontribusinya untuk bangsa. Yang ketiga, bahwa Ibu sekalian, selain infrastruktur human capital, adalah transformasi institusional. Ini penting sekali, karena ini bisa digunakan untuk membangun ekosistem yang tadi, untuk pertumbuhan ekonomi. Apakah itu reformasi regulasi? Sekarang kita bicara soal omnibus law, pejabutan perda-perda bermasalah, itu adalah reformasi regulasi, bagian transformasi institusional yang kita lakukan. Kemudian reformasi anggaran, APBN dan PPD yang fokus dan tempat saya saran, kita meningkatkan pediok maninya, kita meningkatkan kualitas belanjanya supaya lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah reformasi birokrasi, kita bicara restrukturisasi kelembaga, jumlah lembaga yang gemuk itu dipangkas, dan kemudian disederhanakan. Kemudian pemangkasan eselon, eselonisasi, dan government itu bagian dari reformasi birokrasi, dan juga sangat penting adalah reformasi agraria. Jadi reformasi institusional itu adalah bagian dari yang kaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang kita dorong. Dan terakhir adalah transformasi industri. Jadi menurut saya satu ide atau gagasan besar di Bapak Bercikowi adalah hilirisasi industri. Jadi kita nggak bisa hanya menjual produk bahan mentah hanya ke luar negeri, tetapi kita harus melakukan proses memperkuat industri hilirnya dengan industri pengolahan sehingga meningkatkan nilai tambah. Dan kita juga mendorong apa yang disebut dengan sekarang ini ekonomi digital, ekonomi berbasis riset dan inovasi. Jadi empat hal itu, transformasi infrastruktur, transformasi human capital, transformasi institusional, dan transformasi industri adalah empat pilar yang sangat penting ketika kita bicara soal pertumbuhan ekonomi nasional. Dan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat lebih jauh lagi, Bapak Presiden sangat menekankan bagian penting dari reformasi kelembagaan, bagian dari transformasi ekonomi Indonesia, karena kita tidak ingin hanya sekedar tumbuh dengan cepat, tetapi tumbuh bersama-sama secara inklusif. Jadi kata-kata tumbuh bersama, makmur bersama secara inklusif itu sangat penting, karena kita ingin tujuannya bukan sekedar tumbuh cepat saja, tetapi merata dan berkadilan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, untuk tumbuh inklusif, membelukan kehadiran negara. Memang perlu ada koreksi policy bias, yang pembangunan dulunya sangat pro-Jawa, sekarang harus Indonesia sentris, BBM satu harga, dan lain-lain. Reformasi model subsidi, dan sistem bantuan sosial itu juga harus kita dorong, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran tentang BBM, PKH, kemudian juga bantuan pangan non-tunai, akan betul-betul tepat sasaran. Ketiga adalah redistribusi aset, kita bicara reforma agraria dan bantuan sosial. Kemudian keempat adalah perlindungan industri dalam negeri, kita bicara soal peningkatan TKDN, bela dan beli produk dalam negeri, kemudian kita bicara soal fasilitasi penguatan usaha mikro, kecil dan menengah, soal akses, kita bicara bank wakaf mikro, kur, pelatihan profesional, digitalisasi UMKL, dan juga korporasi petani, dan terakhir ketelibakan warga, inisiatif dan kreatifitas warga di dalam proses-proses produksi. Bapak-Ibu sekalian, tentu di dalam proses ini kita juga punya catatan kritis, apa yang menjadi kelembahan atau keterbatasan kalau transformasi itu digerakkan hanya dari pusat. Sekarang ini ada kecenderungan dalam melihat bahwa karena leadership yang kuat dari presiden, sistem presidensial yang kuat, maka direksi dari transformasi memang cenderung dari pusat. Pengalaman lima tahun terakhir ini yang saya lihat di pemerintahan, itu reformasi banyak terbentur oleh tembok sekat-sekat birokrasi yang memang belum tuntas kita lakukan reformasi birokrasi, dan juga tembok-tembok otonomi daerah. Munculnya dalam tanda kutip raja-raja kecil itu. Jadi bagaimana mensukseskan transformasi besar lewat transformasi yang digerakkan dari atas. Ini untuk betul-betul bisa sampai ke bawah. Ini tantangan serius. Dan bagaimana juga menyamakan frekuensi reform atau transformasi ini di tengah konteks politik yang beragam. Jadi presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, ini kadang-kadang juga tidak jadi satu. Warna politiknya juga tidak satu. Sehingga agenda lokal leader itu biasanya jangka pendek, bias elektoral, dan juga konstituensi, hingga berpikirnya lima tahun. Jadi kalau kita ingin menjaga sesuatu yang sifat transformatif, harus berpikir lebih panjang lagi. Mungkin ada solusi teknokratik seperti RPJP, RPJMN, atau Musrein Bangnas. Tetapi kita perlu mencari kombinasi yang tersusuk teknokratis dan politik ini. Nah, faktor leadership itu sangat penting dalam konteks inovasi dan juga menggerakkan transformasi. Kemimpinan itu memang sesuatu yang perlu kita dorong, satu reform di tingkat proses demokrasi lokal, rekrutmen partai politik, kualitas kontestasi, partisipasi warga, leadership. Tetapi di luar leadership, pelembagaan inovasi itu harus juga dilakukan melalui tata kelola dan sistem yang lebih baik. Jadi banyak kasus ketika di Jembrana, Sragen, Kepala Daerahnya Inovatif, tapi tidak berlanjut berikutnya karena tidak ada proses pelembagaannya. Winaseh selesai, selesai inovasi. Di Kebumen, inovasi selesai, Bu Lustreding selesai, selesai inovasi. Jadi kita punya tantangan bagaimana melembagakan inovasi dalam sistem dan tetap pemerintah. Dan juga kita mendorong keterlibatan warga. Jadi kalau bisa kita akan harus memperbanyak berbagai studi tentang kelembagaan inovasi yang dilakukan oleh warga. Bukan oleh pemerintahnya saja, tapi warganya. Jogja adalah kota yang kreatif, Bandung adalah kota yang kreatif, warga-warganya sangat banyak inisiatifnya, Denpasar kotanya inovatif. Saya kira keterlibatan warga perlu mendapatkan bingkai di dalam studi-studi yang kita lakukan. Tentu buku ini sangat menarik, dan akan lebih menarik kalau kasus-kasus best practices, baik inovasi oleh leader, inovasi oleh top leader, walaupun inovasi oleh warga itu coba dipertahankan oleh Pak Wihana dalam studi-studi selanjutnya. Dan best practices itu tentu bisa menjadi bagian dari inspirasi kita untuk kemajuan bagi daerah-daerah lain. Karena orang Indonesia itu, kata Pak Jokowi, senang copy-paste. Ambil saja, kemudian direplikasi. Sekiranya itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, mudah-mudahan dalam diskusi kita ini, kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dari para pembicara, dan tentu saja yang paling penting adalah beli bukunya. Dengan membeli buku, bahkan UGM Press juga akan bisa berjaya lagi dan Pak Wihana makin produktif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.